Hai hari ini saya membuat cake caramel atau biasa disebut dengan bolus sarang semut bahan-bahan yang disiapkan yaitu gula pasir yaitu 250 gram air 300 ml ada tepung terigu 160 gram tepung mesina 30 gram ini ada satu saset panuli mentega 100 gram kemudian tercahkan ada ada soda kue dan baking powder dan juga ada 4 sendok makan susu tentang manit 4 butir telur nah pertama saya akan buat ke caramelnya dulu masukkan gula ini kita masak hingga gulanya berwarna berwarna utama atau coklatan setelah berwarna sudah mulai banyak coklatannya kita tuang dengan air setelah sudah meleleh gulanya kita masukkan air nah kita masak hingga kutam-kutamnya ini mencair setelah karamelnya sudah mencair semua setelah karamelnya ini kita dinginkan dulu oke disini saya sudah ada yang sudah jadi yang sudah saya dinginkan masakan kutam telur susu kental manis disini saya sudah ada bol saya masukkan tepung terigu nya mesina disini ada baking powder setengah sendok makan saja setengah sendok makan saja dan disini juga ada soda powder satu sendok makan ini saya aduk dulu saya masukkan panili di cocokan kemurnya sekarang saya masukkan panili tempat kerimu itu untuk tepung-tepungnya ini saya aduk lagi kemudian saya masukkan air karamel sedikit sedikit kemudian kemudian saya masukkan kecilnya kita akan digunakan disini saya sudah ada loyang ukuran 18x18 yang sudah saya olesi dengan mentega dan ditaburkan dengan tepung terigu ini akan saya panggang selama kurang lebih 1 jam dengan sebuah 170 saya panggang dulu ya oke, baiklah ini dia botong karamel sudah matang sekarang akan saya keluarkan baiklah, ini dia bolu karamelnya yang sudah saya keluarkan dari loyang sekarang akan saya sosok ini ya, kalau kelihatan tekstur sarang-sarangnya seperti ini kita silahkan hati ya baiklah, ini dia bolu karamel ala Nadia selalu mencoba ya sekarang saya akan coba coba yang lucu lagi deh panas nah, teksturnya mandi ada kemiel-kemielnya selalu mencoba ya kemiel-kemeng-alanya selamat mencoba ya selamat mencoba ya Terima kasih.